ini sesuatu yang menarik di pemandangan sore ini ada putra pangi tanpa ban paling belakang ini kebetulan sasis mercedes-benz kalau untuk bisa jalan mercedes-benz sendiri untuk ban gandeng paling belakang ini bisa jalan dia bisa dinaikkan suspensinya jadi ban yang ntar bakal gantung untuk bagian belakang tapi yang jelas tumpuan paling belakang cuma ditumpu oleh ban gandengnya ini aja ntar kita lihat videonya pas jalan putra pangi 2542 jetliner generasi pertama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 hai carlos selamat menikmati 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 Tampilan dalam domtor itu. Gordennya full. Full gorden. Jumlah seat 34. Sekarang ini yang ke-4.10. Untuk karpet bawah. Pakai hambal. Macam di masjid. Mantap. Ini kita mau lihat juga. Ini kendaraan-kendaraan bus lain. Yang untuk keberangkatan malam ini. Dari terminal Banda Aceh menuju Medan. Suasana malam di terminal Batoh. Sudah mulai padat penumpang. Untuk keberangkatan. Tanggal 14. Bulan 12. Di Sepatisar ada tiga unit. Peronton jam 8 malam. Jam 9 malam non-stop. Putra Pangi ada tiga unit juga. Yang udah standby disini. Peronton juga tiga-tiganya. Ada Armada Indah. Dua unit. PM Toh ada satu unit. Harapan Indah ada dua unit. Kurniawi ada dua unit. Dan GRG ada tiga unit juga. Jadi ginilah kondisi terminal Batoh di malam ini. Cukup padat penumpang. Keberangkatan tanggal 14. Bulan 12. Menuju Medan. Dan sekitarnya. Jadi sampai disini aja. Video hunting kita di terminal Batoh. Untuk tanggal 14. Bulan 12. Jangan lupa like share dan subscribe channel Bustiv Indonesia. Dan bagikan pada teman-teman yang lain. Jangan lupa juga ada. Instagram kita juga. Bustiv Indonesia. TikTok kita juga. Bustiv Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.